selamat menikmati Anda berteman dengan orang yang salah seperti biasa saya ucapkan selamat datang ke channel yang tidak terhasil ini semoga Anda tidak berhujud selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Atau lebih kena lebih fisik Seperti dari avatar ini Terputar cukup seperti Ternado Terus menonton Terus menonton Terus menonton Kepiting kecil ini bergerak sangat lambat. Hampir terlihat seperti kotoran atau sampah di antara rumput laut. Lihatlah dengan sangat hati-hati untuk menemukannya. Kepiting siku biasanya terlihat di pantai utara, di antara lamun dan rumput laut. Penjepitnya besar, relatif terhadap kepiting, dan terlihat seperti mereka dapat melakukan beberapa kerusakan serius pada bangsa kecil. Permukaan bagian dalam penjepit memiliki deretan tonjolan dan wintik berwarna yang mungkin digunakan untuk mengagetkan pemangsa. Lebar tubuh 1-2 cm Fitur yang jelas dari kepiting setelah Anda benar-benar dapat melihat kepiting adalah siku-nya, penjepit besar yang sangat memanjang yang menonjol keluar dari sisi tubuhnya. Jari atas dapat digerakkan dan melengkung ke arah jari bawah yang tidak bergerak. Jantan mungkin memiliki penjepit yang lebih besar daripada betina. Kaki berjalan yang tipis berukuran kecil dan memiliki ujung yang runcing. Tubuh agak segitiga atau segi lima, dengan mata di ujung runcing. Tubuh dan cakar kepiting mungkin tidak jelas atau bergelombang dan berwarna sama seperti lumpur atau pasir. Beberapa memiliki pertumbuhan berbulu dan gerak lainnya, bahkan cacing keel yang tumbuh di tubuh dan lengan. Kepiting siku yang biasa terlihat di pantai kita bisa berasal dari berbagai spesies termasuk Parthenopasum dan Minolabrusum. Mereka sulit dikenali di lapangan. Titik, makanan kepiting siku. Kepiting siku memakan cacing dan siput kecil dan kerang. Bicara tentang kerang saya undur diri dulu. Wahai kaum putus asa. Mau makan kerang darah sama si bos? Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.